Intro Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memberikan santunan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada keluarga Satgas PPSU Kelurahan Bambu Apus dimana salah satu Satgas PPSU Kelurahan Bambu Apus bernama Haris meninggal dunia saat menjalankan tugas pada tanggal 12 Desember 2017 yang lalu Bantuan dari BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Jakarta Ceker ini langsung diserahkan oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat memimpin apel bersama Satgas PPSU di kantor Kecamatan Cipayung Padahal jumlah santunan jaminan kecelakaan kerja meninggal yang diberikan BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Jakarta Ceker kepada istri dari Satgas PPSU Kelurahan Bambu Apus yang meninggal saat menjalankan tugas sebesar 180 juta dan santunan sebesar 24 juta yang diberikan kepada keluarga John Henry Siaan yang merupakan anggota PPSU Kelurahan Cipubur yang meninggal karena sakit Wakil Gubernur berpesan agar petugas PPSU tetap semangat melaksanakan tugasnya dan berhati-hati dalam menjalankan tugas serta berharap petugas PPSU dapat mengubah Jakarta menjadi lebih baik Terima kasih telah menenai PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 Apa ya? Tahan apanya, Bu? Terima kasih telah menghadapi kesedihan ya bersyukur juga berkabur saya yang tinggalin mudah-mudahan juga saya berdoa yang mengingat saya tenang karena kan almarhum pulang tinggalkan beban, tanggung jawab masih jauh gitu kan saya juga berharap saya diberi kekuatan kebaran senangkan tugas almarhum terima kasih kepada BPJS teman-teman kerjaan start-startnya juga kepada Bapak Lurah start-startnya yang dari saya sepertamanya juga kepala teman-teman yang membantu proses semua ini juga teman-teman juga yang untuk proses masih banyak dari Kecamatan Cipayung Tim Timur Jakarta GoID melaporkan